Ayo membuat nasi gulung panjang! Oh ya, ngomong-ngomong. Bagaimana kalau kita buat kegiatan untuk anak-anak di musim panas ini? Sesuatu yang bisa membuat mereka semangat. Ya, karena siapapun pasti merasakan udara panas ini. Bahkan orang dewasa pun banyak sekali yang kehilangan nafsu makan. Kau pikir juga begitu? Di saat seperti ini paling cocok mengajak mereka makan somen. Di mana-mana juga melakukan itu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita adakan perlombaan kare yang disukai anak-anak? Bukankah kare itu terlalu biasa? Pak Torigoro, apa Anda punya usul yang lebih baik? Biar aku pikirkan dulu. Aha! Bagaimana kalau somen mengalir? Bukannya itu sudah tahun lalu. Ya, sudah pernah. Waktu itu... Pasti kenangkan. Benarkah? Baik, ayo alirkan ya. Mulai! Ayah, itu terlalu cepat. Tidak bisa diambil. Jangan mengeluh. Semangatlah mengambilnya. Ah, karena mengalir terlalu cepat, anak-anak jadi kecewa. Kali ini akan kita atur alirannya lebih lambat, jadi tidak masalah. Karena anak-anak sudah bosan dengan misomen, nanti mereka tidak gembira. Supaya tidak lelah di musim panas, sebaiknya kita buat makanan yang lebih bergizi dan bisa membuat anak-anak merasa gembira. Ah, begitu ya? Kalau begitu, bisakah Anda pikirkan hal yang berbeda? Sudah, sudah. Jangan kekenakan-akan. Ah, bagaimana kalau membuat nasi gulung? Boleh juga. Kita bisa membuat nasi gulung dengan menggunakan bahan dari rumah masing-masing, membaginya dan makan bersama. Itu ide yang bagus. Berarti semuanya akan menggulung satu gulungan nasi yang panjang sekali. Dan aku yakin, anak-anak pasti senang sekali. Setuju! Nasi gulung yang panjang? Kedengarannya seru. Anak juga mau buat. Bagaimana dengan isi nasi gulungnya? Isinya apa saja, tergantung selera masing-masing keluarga. Dengan begitu, pada saat membaginya, kita bisa mencoba berbagai rasa, pasti menyenangkan. Wah, itu seru sekali. Hana juga, senang. Kalau begitu, mulai besok kita akan berlatih supaya bisa melakukannya dengan baik. Setuju! Oh ya, Tuan Hitsuji. Enaknya nasi gulung itu diisi apa ya? Oh, itu masih belum aku pikirkan. Oh ya, apakah Tuan Muda Pontaro ada pesan ingin diisi apa? Apa ya? Hmm, kurasa lebih baik diisi sesuatu yang belum pernah dimakan oleh mereka. Ah, baiklah. Kalau ingin seperti itu, serahkan saja padaku. Aku akan menyiapkan bahan yang menakjubkan dan akan mengejutkan mereka. Ibu Midori Hara, hari ini datang bersama putrimu ya? Iya. Selamat pagi. Hari ini, alpukatnya bagus-bagus. Alpukat tidak digunakan untuk membuat nasi gulung, kan? Tentu saja digunakan. Mimilin juga pernah makan, bukan? California roll. Wah, yang digulung bersama dengan ikan tuna, kan? Enak sekali! Baiklah, kalau begitu. Saya beli alpukatnya. Nisuke, tolong petikan sepuluh lembar daun perila di kebun sebelah sana, ya. Baik, Nek! Nenek, kita akan membuat nasi gulung yang seperti apa? Nenek berencana akan membuat nasi gulung natto yang isinya pelam asam, daun perila, dan natto. Pasti berasa asam dan enak. Maunya enak. Ibu, ibu sedang mau masak apa? Labu kering dan belut. Wah, seperti bahan yang dipakai untuk susi, ya. Rencananya, ibu akan membuat nasi gulung seperti yang sering dibuat oleh nenek. Karena perlu menggunakan telur sedikit lagi, tolong ambilkan telurnya, ya. Baik. Ana juga mau bantu. Baiklah, tolong, ya. Kalau begitu, kita mulai. Ya! Ayo bersiap mulai! Nah, bagaimana kalau begini? Aduh, rumput lautnya tidak tertutup dengan benar. Sepertinya karena isinya terlalu banyak. Ayo, perbaiki. Kalian, apa sudah cuci tangan? Sudah! Kalau begitu, ayo kita bekerja sama untuk membuat nasi gulung yang panjang. Ya! Beritahu ayah kalau kalian sudah selesai meletakkan bahan-bahannya, ya. Siap? Mulai! Si Majiro, Hana, tolong letakkan isiannya. Baik! Kalau nasinya sedikit dan rata, akan mudah digulung. Ah, iya. Bimilin yang akan meletakkan alpukatnya. Kalau begitu, ibu menaruh tunanya, ya. Ini apa sudah benar, Nek? Hmm, itu bagus. Di suke, ketimunya terlalu banyak setengah saja, ya. Eh, begitu, ya. Apa itu? Saya tidak pernah melihatnya aneh. Eh, tidak. Aku memesan tiga bahan makanan yang paling lesat di dunia. Kaviar, foley grass, dan trafal. Oh, aku tidak begitu mengerti. Tapi kedengarannya mengagumkan. Ini semua adalah permintaanku. Pak Simano, persiapannya sudah selesai. Yeay! Kalau begitu, ayo kita cocokan waktunya dan menggulung bersama. Siap? Mulai! Selanjutnya, kita potong dan makan bersama. Ini enak sekali. Makanan yang dibuat bersama-sama rasanya enak, ya. Iya, luar biasa. Nasi gulung buatan Niki, rasanya asam dan enak. Buatan Mimilin, alpukat dengan tuna juga rasanya enak. Nasi gulung buatan keluarga si Majiro mirip sekali dengan yang ada di restoran Susi. Terima kasih. Tapi, nasi gulung buatan Pontaro ini... Kau agak aneh. Benarkah? Maafkan aku. Walaupun itu adalah tiga bahan makanan yang paling lezat di dunia, tetapi masing-masing memiliki rasa yang terlalu kuat. Aku gagal. Jangan menangis. Kadang-kadang hal seperti itu terjadi. Sepertinya kompetisi nasi gulungnya sukses besar. Iya. Dan anak-anak memakannya dengan lahat. Sampai jumpa di video selanjutnya.